Rumah Sakit Umum Daerah Haji Darmu, Rangkas Bitung, Lebak, Banten menyiapkan belasan ruang kamar untuk calon legislatif atau caleg yang mengalami depresi akibat gagal dalam kontestasi pemilu 14 Februari 2020. Persiapan dilakukan PR Rumah Sakit Umum Daerah Haji Darmu, Rangkas Bitung, Lebak, Banten untuk mengantisipasi adanya caleg yang depresi. Pia Rumah Sakit menyiapkan 17 kamar di ruangan nyelir dengan 33 tempat tidur untuk mengantisipasi calon legislatif yang mengalami depresi atau stres dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau ciuman depresi ringan cukup dengan kasih obat, bisa untuk rawat jalanan. Tapi kalau misalnya depresinya agak berat seperti ini, contoh pengen bulu diri ataupun tidak mau makan sampai seminggu atau bahkan bisa lebih ataupun bisa mencelakakan dirinya sendiri karena efek depresi tersebut, silakan nanti KUGD dan ruangan anjelir sudah kita siapkan. Pia RSUD Haji Darmu juga telah menyiapkan dokter spesialis untuk merawat caleg yang mengalami gangguan jiwa. Caleg dengan diagnosa depresi ringan akan diberi obat dan menjalani rawat jalan, sementara jika depresi tergolong berat, akan dilakukan perawatan secara intensif. Dari Lebek, Banten, Eskandar Nasution, Ainews, melaporkan.